Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosiswiku semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Yang masih semangat di rumah sehat walafiat gagah perkasa Oke pada kesempatan yang berikut ini Pertemuan yang keempat Minggu yang keempat kita membahas bab 2 Tentang mengungkap gagasan persuasif melalui pidato Oke minggu tadi sudah kalian bisa menyebutkan Kalian sudah bisa menyebutkan Kebahasaan dalam pidato persuasif Kalian bisa menunjukkan ciri-ciri kalimat persuasif itu seperti apa Pada kali ini Kita akan membahas Tentang bagaimana menyusun pidato persuasif Nah bersiap-siaplah pada kali ini Kalian akan berpidato Mempraktikan bagaimana pidato persuasif Seperti yang sudah saya contohkan Dalam video saya Kalian bisa mengambil topik yang sama Bisa kalian amati Tiru dan modifikasi Nanti kalian juga akan kirim pidatonya melalui video Di youtube channel masing-masing Oke saya sampaikan lagi kepada semuanya Kelompoknya tetap yang dulu Channelnya tetap yang dulu Karena kita masih secara online Kita tidak mungkin berkumpul di kelas Untuk saling menilai pidatonya Nah maka pada kesempatan kali ini Saya sampaikan lagi bahwa Setelah materi teori ini selesai Pertemuan yang keempat ini selesai Maka kalian harus membuat Atau berpidato persuasif Terserah topiknya tentang apa saja Terserah bebas Bebas lantas tangkas ya Jadi tidak ada batasan apapun yang ingin dibahas Topiknya apa Mau 17 Agustus ya Mau tahun baru hijriah Mau bulan puasa Mau haji umrah Salat Zakat Tentang agama Tentang umum Ekonomi Kenegaraan Politik Terserah Bebeknya apapun yang ingin sekalian sampaikan Sesuai dengan yang kalian minati Dan kalian kuasai Materi pidato persuasifnya Yang penting di dalamnya ada Satu ajakan Untuk mempengaruhi pendengar Supaya mengikuti apa yang ingin kalian inginkan Misalnya kebersihan Nah itu mengajak orang tentang Berbuat kebersihan Nah oke Kita bahas Nah yang pertama dulu Langkah-langkahnya Kalian harus memilih dulu topiknya Jadi saat ini Kalian pilih dulu topiknya tentang apa Apakah tentang kebersihan Apakah tentang Pertemanan Persahabatan Silaturrahmi Ataukah tentang Berbakti kepada orang tua Apakah tentang Rajin pangkal pandai Rajin menabung pangkal kaya Ataukah Ataukah mau topiknya Tentang Hidupan sehari-hari Misalnya Bantu orang tua Ya Atau topiknya tentang Ibadah Misalnya ibadah Sholat Ibadah Kuasa Zakat Haji Ya Terserah lah Paling pakongnya Yang penting Kalian Tentukan Tema Nanti di quiz Akan saya minta Kalian menuliskan Tema yang bakal disampaikan Di kelompoknya masing-masing Itu apa Oke Jadi menyebutkan Nomor kelompoknya Anggotanya Dan menyebutkan Topik pidatunya Apa Yang akan Disampaikan Sementara aja ya Nanti boleh diganti Tidak jadi masalah Oke Yang penting ada Rencana dulu Ya Ada ketentuan dulu Temanya apa Pidatunya apa Nah setelah itu Kalian harus Mendaptar Mencatat Hal-hal Atau pokok-pokok Pidatunya Yang akan disampaikan Hal apa saja Ya dibatasi Tidak boleh semuanya Misalnya tentang Fungsinya saja Misalnya kan Judulnya tentang Puasa Di bulan Ramadan Kalian harus menentukan Apa yang mau dibahas Dari puasa itu Kalau kalian bahas semuanya Nanti pidatunya Bisa satu jam Baru selesai Jadi kalian pilih Pokok yang ingin disampaikan Itu apanya saja Misalnya pengertian Puasa Ramadan Dan Rukun Rukun Puasa Ramadan Itu saja cukup ya Jangan banyak-banyak Ya Nah yang kedua Yang ketiga Kalian menentukan Tujuan pidato Nah tujuan pidato itu Untuk mengajak orang yang mana Untuk mengajak anak-anak Untuk Supaya apa Anak-anaknya Atau teman-teman Diajaknya untuk apa Jadi tujuannya untuk apa ya Apakah untuk mengajak teman-temannya Supaya Jangan sampai meninggalkan sholat Supaya teman-temannya Menjaga kebersihan Ya itu tujuan ya Nah setelah dapat tujuan Lalu kita susun Kerangka pidato Sesuai dengan struktur pidato tadi Struktur pidato tadi Sudah disampaikan Pendahuluan Isi dan penutup Atau kesimpulan Ya Nah pendahuluannya Seperti biasa Sama ya Mulai dari salam Mokadimah Terima kasih Ya Nah isinya Nah isinya inilah yang perlu kalian bahas Tadi sesuai dengan pokok-pokok pidato Yang sudah disampaikan Yang sudah kalian catat Yang sudah kalian daftar Itu disampaikan Secara panjang lebar Nah kemudian Setelah menyusun kerangka pidato Maka tinggal kalian kembangkan Pidato itu Dengan kalimat-kalimat Yang lebih bagus Dengan kalimat-kalimat Yang berisi Bahasa ajakan Atau bahasa persuasif Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Oke lanjut Nah berpidato Konsep sudah siap kan Nah kalian boleh pakai tag Nah karena ini dipakai video ya Jadi tagnya jangan sampai kelihatan Jadi tagnya ditempel di depan Kalau perlu teman yang lain Yang memegang textnya Jangan sampai kelihatan Kalau dia pegang text Oke Nah jadi Tulisannya bagus-bagus Supaya jangan berjuju Nah dilancari dulu Naskahnya Jadi persiapannya Kalian harus siap-siap dulu Siap kamera Siap aksen Siap lancar Konsep pidatunya Materinya sudah dikuasai Nah setelah itu Persiapan pendengar Kita audiennya Anggaplah di kamera Anggaplah semua sudah mendengarkan Nah maka Persiapannya adalah persiapan kamera Jadi kamera aksen ya Aksen cam Nah pakai handphone boleh juga ya Nah setelah itu Kalian harus memperhatikan aspek-aspek yang diperhatikan dalam berpidato Ada beberapa aspek Yang pertama aspek penampilan Yang kedua aspek pokal Pokal Supaya jelas terdengar Jelas jeda dan intonasi Kemudian gaya Kemudian yang paling penting adalah Kesesuaian topiknya Dengan situasi dan judul Saat kalian menyebutkan judulnya di bagian pendahuluan Jadi isi sesuai dengan judul yang sudah disebutkan Karena berpidato itu harus menyebutkan judul Oke ya Kalau tidak menyebutkan judul Itu namanya ceramah ya Oke boleh-boleh aja ya Yang penting ada pendahuluan Tapi di pendahuluan biasanya harus menyebutkan judul Karena pidato merupakan termasuk publikasi ilmiah juga ya Nah lanjut lagi Persiapan materi pidato itu mengumpulkan bahan Menyusun ke rangka naskah pidato Nah persiapan pendengar Kita harus melihat Minat perhatian Pemahaman dan kemauan dari para pendengar Anggaplah ini sudah sip ya Apapun yang kalian sampaikan Itu adalah sesuatu yang kalian senangi Dan merupakan minat dari kalian Dan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian kalian Maka ini tidak akan jadi permasalahan Berarti kalian sudah Bersedia dan mau menyampaikan naskah pidatonya Oke tidak peduli Karena kalian merekamnya melalui video Oke kita lanjut Nah aspek yang diperhatikan dalam berpidato Aspek apa saja Oke Sikap tadi ya Pakaiannya ya badannya Suaranya Pokalnya intonasinya Plumas suara Plumas suara harus keras dan lembut Intonasi Tinggi rendahnya Kemudian cepat lambat temponya Kapan cepat Kapan lambat Jangan selalu cepat Jangan juga selalu lambat Harus bervariasi Suara juga Harus bervariasi Semua ya Bervariasi Nah kemudian Gaya Yang wajar Sesuai dengan keperibadian kalian masing-masing Jangan terlalu berlebihan Jadi sikap Yang wajar Kalau ini ada hal-hal yang jelek Karena ini di video ya Bisa di cut Sambung lagi dan di edit Yang penting wajah orangnya kelihatan Oke Jangan sampai mengirim video-video orang yang berpidato Tidak boleh Karena ini adalah tugas secara kelompok Kalau pada laporan hasil percobaan Kalian masih bisa mengakal-akali Tapi ketika pidato Ini tidak boleh lagi bohong-bohongan Oke ya Oke Selesai sudah apa yang ingin saya sampaikan Selesai sudah bab 2 ini Minggu depan saya akan menantikan Tidak tahu kalian Oke Ya Siap-siap semuanya Minggu depan sudah tampil di youtube Dan masing-masing kita akan menonton channelnya Saling subscribe Ya Saling view Kita saling like Video kontennya di channel kelompoknya Masing-masing Oke Untuk saat ini cukup sampai disini Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan menjadi berkah bagi kalian Ya Dan bisa dipraktekan Pada minggu depan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh